Aliran banjir kanal timur atau BKT, namun kiriman air dari kawasan daerah atas atau dari kawasan kota Ungaran lah yang kemudian membuat permukaan air di BKT meningkat. Hujan deras di Ungaran juga membuat aliran BKT menjadi sangat deras. Naas sejumlah alat berat dan peralatan yang digunakan dalam proyek normalisasi BKT masih berada di bagian tengah BKT. Bila tidak segera diselamatkan, mungkin pihak kontraktor proyek akan mengalami kerugian yang cukup besar. Marsudi anggota Bankom Polrestabes Sumarang yang mendapat tugas untuk mengawasi kondisi BKT mengatakan, memang petugas proyek berhasil menyelamatkan sebuah generator listrik, namun sebuah alat berat dan sejumlah tiang panjang masih berada di bagian tengah BKT. Tadi memang hujan deras lah, apalagi yang di atas karena hujan sangat lebat sekali, terbawa sampah lagi ya, apalagi ini nampak seperti ini, apalagi yang dari seperti di atas, larinya ke sini semua Pak, banjir kanal timur. Dan lagi yang di sebelah, setara sini ada alat berat yang lagi mengerjakan jembatan, jadi juga tersendat mengalirkan airnya. Itu terendam Pak itu Pak? Terendam, hampir saja itu terbawa arus. Terbawa arus? Terbawa arus. Tapi Alhamdulillah, dari mekanik di jembatan sini ada yang ngataui, terus dari alat satu jenset itu dinaikkan ke atas. Oh, jadi sudah sempat menyelamatkan? Ya, menyelamatkan alat 1 unit jenset. Tiang pancang yang ditempatkan di sekitar bibir BKT menjadi berantakan akibat diterjang arus deras, sedangkan generator listrik masih tergantung di katrol atau kreen atau alat berat yang berada di tengah alur BKT. Nugroho Setia Budi melaporkan.